Intro Oke sobat, jumpa lagi dengan saya di channel Tenisimana Ini tadi pagi Saya kedatangan Xiaomi Redmi 6A dengan keadaan mati total Pertama, kita cek menggunakan kabel casan Ini kabel casan saya masukkan Dia tidak merespon Dan saya coba tekan tombol on off nya Dia tidak ada respon juga Disini untuk lampu pengecasan ada Hidup untuk led nya Ini apabila saya lepas Lampu led pengecasan langsung mati Dan saya masukkan kabel casan Lampu led nya untuk kode pengecasan hidup Tapi dia tidak mau dihidupkan Dan mari kita cek Dimana kerusakannya Pertama kita buka dulu casingnya Disini multi kita setel dulu Untuk pengecekan DC Lalu kita arahkan Probe merah nya ke negatif Dan hitam nya ke positif Ini dengan tegangan 3,9V untuk daya baterai nya 3,9V itu sudah bisa menghidupkan mesin Redmi 6A ini Jadi kita cek untuk daya di konektor baterai nya yang ada di mesin Dan kita masukkan kabel casan Lalu probe hitam nya kita letakkan di kaleng atau di negatif nya dan probe merah nya kita letak di positif nya Kita lihat Di Di multi 4,2V 4,2V itu sudah dipastikan normal Untuk pengecasannya Lalu Kita buka Untuk baut-bautnya Disini Untuk kaleng CPU sama IC power nya sudah terlepas juga Lalu kita setel ke dioda mode Probe merah nya kita letak di kaleng Dan probe hitam nya kita letak di Kapasitor Atau yang ingin kita cek Disini Nampaknya tidak ada Konselet Ini kapasitor ini Konselet Dan lilitan ini Konselet Kapasitor ini Konselet Dan yang kapasitor besar ini juga Konselet Kita buka dulu untuk di skema nya Disini skema nya sudah saya buka Saya menggunakan skema pranmatik Lalu kita perbesar Tadi lilitan ini bermasalah Kita klik dulu di kaki yang bawah nya Dia langsung menuju ke IC power Lalu kita lihat apakah menuju ke komponen lain Ternyata tidak dia langsung ke IC power Lalu kita cek lagi di kaki atasnya Dia lari ke kapasitor ini Lalu masuk ke IC power Oh ternyata disini dia menuju Ke resistor Ini belum tahu saya IC apa Kita klik lagi Dan dia masuk ke IC ini Kita cek juga Kita cek juga Bagian ini Tuju ke kaki ini Memang betul konselet Langsung masuk ke kotor Langsung masuk ke kotor Ternyata tidak ada komponen nya Bukan saja disini tidak Tidak ada konslet Berarti bisa dipastikan Kalau yang bagian ini tidak ada konslet Karena dari lilitan tadi Langsung masuk ke jalur ini Tetapi dia terputus Karena tidak ada resistornya Jadi Kita Kembali lagi ke skema Kita Klik bagian atas kakinya Jadi kita angkat dulu Untuk lilitan ini Apabila nanti dia Yang shotnya di kaki yang bawah Besar kemungkinan Itu IC powernya Yang bermasalah Jadi kita coba Angkat dulu untuk lilitan ini Jadi kita angkat Lilitan ini Ini cukup kuat Nempelnya Dan sudah Terangkat untuk lilitannya Di kaki bawahnya Tidak Terdapat konslet 0,4 Di kaki atasnya Itu Menjadi ground Jadi kita Suntik tegangan Di kaki ini Lalu Saya Menggunakan Dispenser Rosin Untuk Melihat Kerusakannya Ada di mana Nanti shotnya Ini tidak Nempel Nampaknya Mungkin Mau dibersihkan Betul Lalu Ditambahkan Rosin Yang Negatifnya Kita letak di kaleng Lalu Positifnya Kita letakkan Di kaki Lilitan Yang kita copot tadi Ini Ini saya Suntik tegangan Dengan Tegangan 4 Pol Ternyata Disitu Nampak Kapasitor ini Yang bermasalah Dia Mengeluarkan Asap Jadi kita Lepas Kapasitor ini Dan Sudah Terlepas Lalu Kita Cek lagi Menggunakan Diodamun Prop merah Kita letak Di kaleng Dan yang Prop hitamnya Kita Arahkan Lagi Ketempat Yang Konslet Tadi Disini Tidak Ada Konslet Lagi Dengan Nilai 0,52 Dan Lilitan Yang kita Lepas Tadi Kita Kembalikan Lagi Usahakan Arah Angin Jangan Ke CPU Arahkan Keluar Jadi Walaupun Kita Agak Lama Memblower IC CPU Tidak Terganggu Dan Sudah Terpasang Lalu Kita Cek lagi Untuk Konslet Tadi Dan Untuk Rekan Rekan Kalau Bentuknya Seperti Ini Itu Koil Atau Lilitan Kalau Yang Bentuknya Seperti Ini Kapasitor Karena Ada 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 Nanya Ini Apa Kapasitor Kalau Ini Lilitan Sama Aja Dengan Yang Seperti Ini Lilitan Juga Atau Koil Tidak Ada Lagi Konslet Ini Memang Ground Tidak Ada Lagi Jadi Kita Coba Tes Hidupan Dan Ini Untuk Kapasitor Yang Bermasalah Tadi Tidak Usah Diganti Tidak Apa Mau Diganti Lebih Bagus Tapi Disini Saya Tidak Menggantinya Dan Sudah Terpasang Lalu Kita Tekan Tombol On-Off Apakah Bisa Hidup Ada Getarnya Alhamdulillah HP Xiaomi Redmi 6A Ini Sudah Hidup Kembali Aman Tidak 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 U Tidak Sus